selamat menikmati cara mensubscribe karena itu ada beberapa cara mereparasi warna tempat tidur atau kursi yang sudah lama tidak terpakai cara pertama tentu kita harus membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang melengket baik debu ataupun sisa-sisa warna kita kelupas sampai rata kemudian kita periksa bagian-bagian yang berloban kita dempul dengan mempergunakan serbuk kayu kembali dengan lem kemudian kita dempul bagian-bagian yang dianggap rusak setelah itu kita gosok dengan rata permukaan kayu tersebut boleh mempergunakan kertas gosok ukuran 1500 atau sesuai keinginan atau kebutuhan dari barang yang mau digosok tersebut setelah permukaan sudah rata digosok dan seluruh warna-warna sudah terkelupas maka cara kedua tentu bagian yang patal misalnya rusaknya sangat berat kita dempul dengan mempergunakan serbuk seperti ini kita pergunakan serbuk dicampur dengan lem epoksi setelah itu kita keringkan kemudian kita gosok kembali sehingga permukaannya akan menjadi rata setelah itu permukaannya sudah rata digosok dan sudah mulai rata dan agak halus kemudian kita polis dengan lem epoksi caranya lem epoksi dicampur kemudian ditambah dengan tiner boleh pakai tiner sopir tiner super atau high gloss terserah kebutuhan kita kemudian kita aplikasi dengan cara mengkuas tujuannya apa supaya permukaan-permukaan kayu atau triplek tidak terkelupas kembali kemudian cat tidak akan mudah meresap ke dalam obyek yang akan kita cat atau barang reparasi tersebut setelah kering kita gosok kembali dengan rata kita dempul seluruh permukaan-permukaan yang dianggap masih perlu disempurnakan setelah itu kita bersihkan kotoran-kotoran amplas kemudian kita dempul dengan mempergunakan dempul kayu yang banyak dijual di toko-toko bangunan dengan cara bisa dengan cara mengkuas atau dengan cara dengan cara dikuas atau dengan mempergunakan pisau dempul setelah dianggap rata kemudian sisa-sisa dempul tersebut kita bersihkan kemudian kita gosok kembali cara menggosoknya tentu dempul tersebut dikeringkan sedemikian rupa kita simpan mungkin satu atau sampai dua hari setelah itu kita gosok cara menggosoknya tentu harus mempergunakan air seperti ini air kita siapkan air setelah digosok pakai air dengan mempergunakan kertas gosok seribu lima ratus setelah permukaannya kemudian kita jemur kita keringkan setelah itu sudah dianggap halus kita pun kembali menjemur obyek tersebut supaya dalam tahap pewarnaannya bagus dan menghasilkan produk yang diinginkan dengan cara ini tentu barang-barang bekas yang ada di rumah jangan dibuat begitu saja karena mungkin memiliki kenangan-kenangan yang sangat luar biasa dan mungkin secara ekonomis dapat dipergunakan kembali di reparasi warnanya akan kembali seperti baru cantik dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan kita di dalam rumah tangga oke jika sekiranya ada barang-barang yang dianggap tidak layak pakai jangan dibuang tapi serahkan kepada ahlinya di reparasi warnanya akan cantik kembali dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oke sekian kita tunggu video-video berikutnya tentang pewarnaan dan seterusnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh